Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur mempertanyakan pelayanan serta sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah Kabupaten Cianjur yang dinilai masih kurang. Pihak DPD berharap RSUD Cianjur maksimal melayani publik dengan fasilitas yang lebih lengkap. Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Jalan Kiai Haji Abdullah Binu, Komisi 4 DPRD dan pihak Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur menggelar rapat membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD tahun 2019. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai kekurangan baik pelayanan peralatan dan SDM rumah sakit. Sebagian anggota Komisi 4 mempertanyakan masih kurangnya pelayanan atau alat-alat kerja untuk melayani para pasien rumah sakit. Ya otomatis misalkan kalau dari sarana saya yakin tadi semacam SDM itu kan masih kiannya kurang kita dokter Cianjur kan masih kiannya kurang. Terus masalah alat-alat kesehatan juga masih kiannya kita kekurangan. Makanya ada misalkan ada beberapa penyakit tidak bisa ditanggulangin disini. Karena mungkin itu dokternya tidak ada, alat kesehatan juga tidak ada. Makanya ke depannya saya terus-menerus mengingatkan bahwa hal semacam itu kan harus ditutupi. Jadi rumah sakit Cianjur menjadi kebahagiaan kita semua. Jadi jangan sampai ada penyakit yang tidak bisa ditangani oleh SDC Anjur. Tiba-tiba misalkan harus dibawa ke Bandung. Kedepannya itu saya berharap memang alat kesehatannya terpenuhi dan dokternya juga ada. Untuk selanjutnya DPRD ingin pihak RS UDC Anjur maksimal dalam melayani publik dengan fasilitas yang lebih lengkap.